Warga Sido Arjo diminta membayar 11 juta rupiah untuk memindahkan tiang listrik di halaman rumahnya. PLN beralasan biaya itu sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Seorang warga Sido Arjo, Jawa Timur, viral di media sosial karena mengaku diminta membayar 11 juta rupiah untuk memindahkan tiang listrik PLN yang berada di teras rumahnya. Ia mengaku tidak mampu membayar biaya tersebut dan mengklaim petugas PLN meminta biaya yang lebih besar dari jumlah yang sebelumnya ditawarkan. Awalnya, PLN meminta biaya pemindahan tiang listrik sebesar 16 juta rupiah, kemudian diturunkan menjadi 5 juta rupiah, namun setelah bertemu dengan petugas PLN, biaya tersebut justru naik menjadi 11.044.512 rupiah. PLN setempat mengatakan berhak memasang tiang listrik di atas tanah milik warga sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Dalam pembangunan tiang listrik di lokasi tersebut, PLN telah melibatkan perangkat desa dan masyarakat. PLN beralasan pemindahan tiang listrik menyebabkan padamnya listrik yang menyuplai lebih dari 100 ribu pelanggan di Sido Arjo. PLN juga beralasan biaya pemindahan sebesar 11.044.512 rupiah sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!